Shalom saudara sekalian Malam ini mari kita baca 2 Korintus wasalnya yang kelima ayat 17 Saya bacakannya Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang Saudara sekalian Kalau kita membaca ayat ini Maka kita bisa mengerti bahwa Seseorang yang sudah selamat Yaitu yang hidup di dalam Kristus Itu adalah ciptaan baru Jadi Kalau ada seseorang yang Hidupnya masih seperti yang dulu Sebelum mengenal Kristus Masih yang lama Bukan ciptaan yang baru Maka sebenarnya ia belum ada di dalam Kristus Itu juga berarti Berarti ia belum selamat Meskipun sudah Kristen Meskipun Di mulutnya mengaku percaya Jadi Percaya itu bukan dengan mulut saja Tapi dengan Keberadaan yang nyata Yaitu menjadi ciptaan baru Dengan demikian maka Kita bisa memeriksa diri kita sendiri sekarang Apakah aku Sudah berubah Menjadi manusia yang baru Ataukah Aku masih seperti dahulu Waktu aku belum bertobat Atau Hidupku ini masih sama dengan orang-orang dunia Nah Jadi kita tahu Bisa memeriksa diri sendiri Apakah kita sudah hidup di dalam Kristus Artinya sudah menjadi manusia baru Ciptaan baru Ataukah Kita masih jadi manusia lama Yaitu berkarakter Seperti manusia dunia Pada umumnya Nah Jika kita bisa Memeriksa diri sendiri Seperti ini Maka ini Sangat baik Agar Jangan ada Di antara kita Yang merasa selamat Padahal Belum menjadi ciptaan baru Padahal Belum hidup Di dalam Kristus Saya percaya Kebenaran ini Yang akan mencelikan Mata batin kita Agar kita tahu Bagaimana hidup Di dalam Kristus Yaitu menjadi Ciptaan baru Selamat malam Sudara Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus